Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Langsung aja gue akan review satu item dari Mini GT terbaru ya. Dengan customable HKS Toyota GR Supra Noctural. Let's go! Oke, jadi langsung aja ya. Kartos bakal unboxing dari box-nya atau packaging-nya ya. Ini dia, kita buka dulu dari plastiknya ini ya. Kita buka plastiknya ini. Oke ya, let's go. Kita buka dari plastiknya ini. Nah, oke. Ini dia, ini dia. Oke, langsung aja ini Kartos udah buka dari lapisan plastiknya lagi. Ini adalah Mini GT dengan casting mobil HKS Toyota GR Supra Nocturnal ya. Namanya Nocturnal, oke ya. Jadi ini adalah varian terbaru dari casting mobil HKS Toyota GR Supra ya. Di sini namanya Nocturnal. Nah, ini dia. Warnanya bodi mobilnya warna hitam. Terus veleknya ini yang kartos suka banget. Warna merah ini ya, teman-teman ya. Dan untuk detailing box-nya seperti ini ya. Nah, ini dia detailing box-nya ya. Nah, seperti biasa ya. Nah, ini box-nya dengan warna hitam dan abu-abu dan ada number-nya di sini, number-nya itu 226 ya. Ya, oke. Seperti ini ya. Di sini ada detailing namanya, terus di sini ada logo dari Mini GT. Ya, sisi kanan dan sisi kirinya seperti ini ya. Ini untuk tampilan dari box-nya ya. Ini untuk tampilan dari box-nya seperti ini. Ini langsung aja kartos unboxing ya. Kita buka dari sini ya. Eh, ini dia. Kita buka dari sini aja ya. Oke ya. Untuk kasih lihat detail dari casting mobil Mini GT HKS Toyota GR Supra Nocturnal. Nah, ini dia. Ini dia. Wih, keren banget. Mantep banget ya. Kita buka dari lapisannya lagi. Ada lepsi yang plastik ya. Ini dia. Ini dia casting mobilnya. Wow. Ini yang mencolok banget ya itu warna velek-nya langsung terlihat ya. Warna merah. Untuk warna bodi mobilnya itu warna hitam seperti ini ya. Wow. Cakep ya. Oke. Wing-nya cakep nih ya. Ini dia detail-detailnya ya seperti ini ya. Langsung aja kartos akan bahas untuk detail di bagian depannya seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini lampunya ya dari Mika ini. Detailing lampunya. Terus di sini ada logo Toyota ya. Nah, ini ada bumper-nya ya. Di bagian bawahnya sini ya. Oke ya. Terus di sini ada grill-grill-nya juga ini. Ada grill-nya. Mana nih grill-nya. Nah, ini dia ada grill-nya juga. Detailing grill-nya. Ini cukup simple ya warna hitamnya ya. Simple. Dan di teling sampingnya seperti ini. Ada livery ya. Tulisan Advan. Logo dari sponsor-nya ya. Nah, ini juga ada livery juga di bagian bawahnya sini. Dari sponsor-nya ya. Ini cukup simple ya. Warna hitamnya mantep nih. Cakep ya. Dan di detail-nya belakangnya ini yang... Wow. Cakep ya. Ini ada detailing dua kenalpot di sini ya. Teman-teman ya. Detailing dua kenalpot. Dan ada detailing lampunya. Ini ada kayak plat number. Tapi tulisannya HKS di sini ya. Sponsor-nya gitu ya. Ini ada logo-logo yang di sponsor-nya juga. Livery ya. Logo dari Toyota. Dan ini tadi wing-nya ya. Detailing wing-nya seperti ini. Nah, jadi body detailing-nya kiri-kanan sama ya. Bodinya ya. Ini. Livery-nya sama ya. Simple ya. Cukup simple. Dan ini detailing di bagian kaca belakangnya. Nah, cakep ya. Swing-nya juga kayak ada detailing karbon gitu ya. Nah. Warnanya ya. Cakep ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk detail-detail dari Mini GT ya. Dengan casting mobil HKS Toyota JR Supra Nocturnal ya. Jadi seperti itu ya. Detail-detailnya ya. Udah kartus unboxing. Dan kartus review singkat aja ya. Untuk item ini ya. Jadi ini keren banget. Mantap banget. Dan sekian untuk video unboxing dan review singkat kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget. Mantap banget. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.